Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya sharing Biasanya ke depan Mungkin ibu-ibu bertanya Tadi kan disebutin ya bahwa Yang ngurus arsip itu diarsipkan Coba oke lanjut Saya perkenalkan diri Nah mungkin orang beranggapan saya juga diarsipkan Karena gak ada background saya dari atas Sampai ke bawah Itu yang berurusan dengan arsip Ya terserah mau orang mengomong saya diarsipkan Mau saya bilang benda langkah Ya monggo saja gak apa-apa Yang penting tanggung jawab Kita harus kita ikul ya Nah alhamdulillah Gak ada ibu Ibu bapak bisa lihat disitu Gak ada satupun yang berbau dokumen Cuman yang ada IT sama aset Nah nanti ceritanya menarik disini Oke lanjut Nah ada yang kantornya seperti ini Tempat penyimpanan dokumen Angkat tangan Ayo angkat tangan Ya angkat tangan Nah ini kondisi kami di 2009 Ini yang kami sebut kondisi minus Ibu bapak bisa bayangkan disitu itu dokumen apa Itu dokumen kepemilikan aset jaman Belanda Nah nanti bapak ibu jangan langsung ponis Kita gak punya dokumen Gak begitu caranya Cek di semua ini Ya Ya nanti Nanti boleh Kalau disini kurang puas Boleh datang kantor kami Boleh atau nanti kami diundang Boleh Kami insya Allah akan bantu Semaksimal mungkin kami yang bantu Karena kami sudah komit dengan teman-teman Andri bahwa Kami akan tularkan apa yang sudah kami lakukan Sampai advice Nanti sore Pak Nofrianto mungkin mau advice di Jiwa Seraya Insya Allah Insya Allah kami bantu bapak ibu sekalian Kami gak akan pelit Gak akan sungkan-sungkan Kami bantu Oke lanjut Nah sekarang begini Tadi kan sudah sebutkan Supporting yang paling penting Tadi di Ada gambar dari perempuan Itu ibu Lui VP pertama kami Beliaulah yang merintis untuk Perbaikan dokumen di KAI Dengan kondisi minus tadi Dulu dikelola oleh siapa? Ya biasa Cabutan-cabutan Karena sampai sekarang pun Sama Di dokumen Cabutan semua Tapi Satu Cabutan bukan cabutan sembarangan Tapi cabutan yang punya Integritas tinggi Karena gak mungkin bisa berjalan dengan baik Gak mungkin dokumen bisa aman Kalau low integrity Ya Ini Ini kuncinya Akhirnya karena dulu setingkat Hanya setingkat Assistant Manager Manager yaitu kalau mungkin di Bapak Ibu Setingkat konsumsi Akhirnya dinaikkan Karena dulu masih setengah-setengah ya Karena Pak Yonan sangat paham bahwa Aset kita ini Banyak diserobot orang Aset kita ini dokumennya Zaman Belanda Nah makanya dinaikkan lah itu Dokumennya seperti apa? Dicari Bapak Ibu Ya Bukan kita terus gak ada dokumen Menengai Kata istri orang kampung saya Enggak Cari Nah dibentuklah setingkat VP ya Langsung di bawah Di root Di bawah sekretaris perusahaan Kami mengurusin tiga tanggung jawab Dokumen umum Dokumen aset Sama dokumen legal Ini sesuai kebutuhan kami Kalau lasifikasi ini Dan juga ada UK2 UK2 di daerah Sama mungkin kalau nanti di Dinas Tata Perpustakaan dan Karsipan Itu UK1 Mungkin Bapak-Bapak Mungkin di UK2 Monggo silahkan saja Atau di Itu dilakukan saja Sehingga nanti memang benar-benar Yang saya bilang tadi disini Sama berapa petinggi Bahwa kami jadi polisi dokumen Jadi saya ditanggung jawabin Meyakinkan harus semua jajaran di KHI itu Tertip dokumen Apakah sudah tertip semua Pak? Belum juga Tapi terus-menerus dilakukan Oke lanjut Nah kami punya misi Berangkat dari yang tadi Berantakan kami punya misi Misi kami ini Monggo silahkan dibaca Ini sejalan dengan misi perusahaan Ini sejalan dengan proses bisnis di perusahaan Oke saya rasa lanjut Nah ini prosesnya Yang tadi kondisi seperti tadi itu Kita coba susun Nyusunnya gimana? Enggak kami gak berpikir Apa ya? Yang penting kami punya rencana aja Bahwa ini harus kita tata Kita tata, kita kelompokkan sesuai dengan Jenisnya dokumen Ya kami ada dokumen tentang jalan rel, ada tentang bangunan, ada tentang kepilikan aset Nah itu kami kelompokkan Kelompokkan dulu saja Kita belum ngomong untuk daerah mana? Belum Ya jadi kita kumpulkan aja dulu Kita kumpulkan aja dulu sesuai dengan jenisnya masing-masing Nah itu berangkatnya Yang mengerjakan siapa? Kita sendiri Bapak Ibu Itu kita sendiri yang ngerjain pegawai-pegawai kita Dengan resource yang ada Tapi dengan catatnya itu tadi Integritasnya tinggi Mereka gak malu main debu Gak malu main Nah jadi Menumbuhkan itu Makanya kenapa sih orang diarsipkan Diarsipkan yang integritasnya baik diarsipkan untuk ini Karena untuk menantai ini Pak Jadi abis gak hitung-hitungan Pak kerjanya Pak Wah kotor Enggak Jadi enggak Jadi berangkatnya sama mereka sadar betul bahwa Ini penting Ya akhirnya disusun seperti itu Monggo Lanjut Nah akhirnya jadinya seperti ini Bapak Ibu Apakah ini sudah Diarsip? Belum bu Jadi kami punya step Stepnya itu kami kelompokkan dulu Kami masukkan kotak rapikan Nanti bertahap dibuatlah Daftar arsipnya Ya jadi Karena resource terbatas Resource terbatas Ini yang kami lakukan Kelompokkan dulu aja penting Nanti apakah dia sudah menjadi dokumen? Jadi rak penyimpanan dipo? Belum Ini masih kita kumpulkan saja dulu Nah nanti abis itu baru pelan-pelan satu-satu diangkat Dengan resource yang ada Ya satu hari 8 jam itu kita optimalkan untuk itu Apakah ada kayu sudah selesai? Belum Kotak yang sejenis masih banyak Dokumen tadi yang berantakan masih banyak Apa kerja dokumen selesai? Belum Ya masih terus Itu berkembang dan berkembang-berkembang Oke lanjut Nah ini Kalau tadi Bapak mau gimana kan bingung Pak Kami kebetulan dulu kami staging ya Jadi ada staging Rencana kami apa Dengan dokumen ini Terus terkait tentu dengan proses bisnis perusahaan Kita hubungkan Kami bagi staging ke tahap 2 Ketersediaan Ketersediaan itu ya kita Apa sih yang kita butuhkan untuk proses bisnis kita? Kita perbaiki, kumpulin semua Sampai itu sampai tahun 2014 Bahkan kita juga punya ISO ISO 2008 ya Apa? Tahun 2008 Terus tahapan kedua adalah kecukupan Kecukupan ini ya banyak infrastruktur Kami kalau dibilang baik Secara infrastruktur belum juga Karena kami hanya memanfaatkan bangunan tua Bangunan lama Tapi insya Allah Kami baik secara Undang-undang Jadi untuk gedungnya nanti kalau Bapak main ke kantor kami Kalalah sama gedung teman-teman DKI mungkin ya Karena kami memanfaatkan gedung heritage Bahkan ada yang dibawa banker segala macam Itu kami memanfaatkan Ya jadi Kalau infrastrukturnya enggak Tapi kami bisa membanggakan diri bahwa Proses kami selalu dimonitor teman-teman Andri Proses kami selalu di-check oleh teman-teman Andri Kami berafiliasi ke Andri Nah tahap selanjutnya Kami mau SBU Mimpi ini Jadi ya mimpi ya SBU itu nanti Selama ini kan kami berpikir bahwa kami adalah Nghabisin duit Biaya semua kan itu seperti tadi Pak Pak Sekretaris bilang Biaya besar Bener Menurut dokumen itu kalau biayanya Asal-asalan Ya mohon maaf Ya Jadi memang selama ini biaya cukup besar Tapi manfaatnya juga besar Artinya Dengan dokumen baik ini kita bisa Ngambil kembali aset kita Aset kita bisa kita optimalkan Bisa untuk mendapatkan penghasilan tambahan Nah ke depan Sudah mulai berpikir bahwa Unit dokumen KAI harus bisnis Menghasilkan uang Jangan suka menghabisin uang dulu Nah Kedepan kami akan SBU Nah ini nanti Menyangkut Infrastruktur memang Nah sekarang proses Ya seperti gedung yang dibawa itu Itu masih Planning Sudah sudah masuk kajian segala macam Itu nanti Kedepan kami akan Membisniskan Bisnisnya apa? Banyak bisnisnya Ya Pak Rudy paham bisnis dokumen Banyak Sangat banyak Jadi jangan berkecil hati Asli Paris Kedepan bisa jadi pengusaha Penyimpanan dokumen Dan jasa Layanan dokumen Ya itu yang sudah kami mulai baca Itu yang sudah kami Sudah benchmark kemanapun Sampai ke Bali Sampai kemana Kami lakukan benchmark Oke lanjut Ya ini aturan Makanya Kami bekerja Tidak sembarangan Ini nanti teman-teman BUMD juga ya Itu sudah ada undang-undangnya Undang-undang 43 Ya Nah ini Dasar kerja kami Semua Ini yang dari Peraturan pemerintah Oke lanjut Saya gak usah jelaskan dalamnya Dari peraturan pemerintah Tentu kita turunkan Ke peraturan direksi Ya Jadi empat yang di atas Itu adalah Mutlak perlu Kalau mau dapat Akreditasi A Dari Andri Harus ada itu Kalau gak itu gak dapat Akreditasi Itu mutlak Ya Jadi itu syarat mutlak Dilengkapin di bawah Ada SK lain Nah yang merah itu Cocok dengan tema sekarang Ya Nah itu Sama sekarang Arsit berbasis Elektronika Ya Oke lanjut Nanti kita jelaskan Nah ini Akreditasi Pendapatan akreditasi kita Saya rasa lanjut Di tahun 2016 Nah ini juga Kami punya arsiparis Punya apa Alhamdulillah tadi Yang manager-manager Itu sudah punya Sertifikat Arsiparis Ahli Ya Kami gak punya Jabatan fungsional Tapi kami masukkan ke struktur Ya Dari mana pelantihannya Teman-teman Andri Jadi kami itu Selalu jadi Backup teman-teman Andri Pak nanti tolong Kalau ada Peserta dari Daerah Atau pemerintahan daerah Provinsi segala macam Ada yang gak ikut Panggil kami pak Panggil kami Kami ikut Artinya Kita berbangga hati Bahwa teman-teman Di dokumen KHI Haus akan ilmu Mereka tidak pernah berpikir Bahwa Wah nanti fungsional Gak usah dipikirin Yang penting Mereka Udah punya keahlian Mereka punya Dihargai Terus bagaimana Dengan teman-teman yang lain Alhamdulillah Setingkat Assistant Manager Kasupsi ya Itu mereka Sudah punya Sertifikat Arsiparis juga Ya Jadi kami gak ada Di fungsional nih Sedang kami pikirkan Bagaimana Fungsional Muncul Karena Kita berpikir bahwa Semua pengelola dokumen Harus Bersertifikat Andri Ya Berapa jumlah kami Se-Indonesia Raya ini Kami Se-Indonesia Raya Kami berjumlah Sekitar 115-an Mengurusi Satu Unit Kearsipan Satu Sama Kearsipan Dua Yang ada di daerah Di daerah itu Ada sekitar Hampir 20 unit Jadi sama pak Dengan DKI Samalah saya rasa Punya SKPD SKPD Kalau kami Selain SKPD itu Dan mungkin kantor pusat Adalah unit Kami juga Punya pengelola unit Dokumen sendiri Di Daop Dan di Free Juga ada Di anak perusahaan Juga ada Itu juga tanggung jawab kami Menggau lanjut Nah ini juga Lomba Nah ini puncak Puncaknya kami Di KAI Mendapat Penghargaan Dari Andri Sebagai Pengelola dokumen Terbaik Secara institusi Nah dari sinilah Pak Rudi ini Yang telah Bantu kami Beliau yang selalu Merekomendasikan Alhamdulillah pak Benchmark yang belajar Ke kami Sampai sekarang Sudah di atas 100 pak Mungkin DKI juga Termasuk yang sudah Pernah datang ke kami Tapi monggo Silahkan Bahkan yang nambah Untuk benchmark Juga ada Silahkan aja Gak apa-apa Kami terima Teman-teman Tapi waktunya Juga mungkin Kami nanti Kalau ada Bentrok dengan kami Akan kami Sesuaikan lagi Oke monggo lanjut ISO Mungkin nanya ya Kenapa Mesti ada ISO Ya Kami migrasi Dari 2008 Ke 2009 ISO 2001 Karena Bisnis kami Adalah Semua dokumen Kantor pusat Yang masuk Ke KAI Kantor pusat Baik untuk direksi Untuk unit Harus Melalui Unit dokumen Dan Teregistrasi Di unit dokumen Supaya apa Supaya nanti Pada saat Akan dicari Kalau ditemukan Tanyain Atau apapun Kita bisa temukan Dan kita punya Kebijakan bahwa Yang asli Harus Masuk Ke unit Dokumen Dokumen Harus bisa Dipertanggungjawabkan Dan mudah Ditemukan Pada saat Diperlukan Ya itu Yang selalu Kami pegang Dan itu Yang selalu Harus Disampaikan Kepada Teman-teman Yang melaksanakan Penataan dokumen Kami nyambutnya dokumen Ya sama arsip Ya mirip-mirip Sajalah Oke lanjut Nah Apakah kami Hanya puas Dengan Ternyata Misinya Juga menjadi Penyedia Jasa dokumen Dunia Ya Langkah dunianya itu Kami sudah Akan Menandatangani MOU Dengan Nan Belanda Mungkin nanya Kenapa nan Ya itu Tadi seperti saya bilang Dari awal Dokumen itu Dicari Kebetulan Dokumen Kepemilikan aset Zaman Belanda itu Di nan Paling tertib Jadi kan kita Namanya di kita kan Tahu pak Dulu zamannya Nasionalisasi Ada yang masuk Ke teman-teman Andri Ada juga yang Masuk kemana Gitu pak Itu ada Selalu seperti itu Nah Kita gak puas Makanya tadi Seperti pak Rudy bilang Antara aktifa tetap Sama dokumen Harus nyambung Apakah KAI udah nyambung Semua Belum juga Tapi kami Lengkapin semua Yang bolong Kami lengkapin Yang bolong Kami lengkapin Makanya kami Berkerjasama Dengan Nan Belanda Ya Jadi kalau nanti Penyelamatan aset Silahkan Nanti kalau Mau benchmark Juga Ada teman-teman Yang di aset Bagaimana Cara-caranya Monggo Nanti Berbansemark Kami aja Tapi disini Teman-teman Dokumen Yang berperan Sangat penting Ya Sangat penting Dan itu Paling penting Ya Kalau tanpa ada itu Mohon maaf Seperti yang dibilang Pak Sekretaris Tadi juga Bahwa Kehilangan Aset Karena dokumennya Tidak lengkap Gimana caranya KAI Kami kumpulkan Semua dokumen Yang berhubungan Dengan itu Aset Baik surat Menyurat Baik foto Baik gambar Bangunan Baik Groundcard Yang istilah kami Bukti Kepemilikan aset Zaman Belanda Itu semua kami kumpulkan Jadi apapun Yang pernah ada Di suatu objek Aset Kumpulkan Semua dokumen Sekecil apapun Ya Jadi jangan dianggap Sepele Surat Menyurat aja Misalnya Teguran Gubernur DKI Kepada Apa Orang yang menggunakan Aset Pemda DKI Ada suratnya Teguran Kumpulkan Karena itu dokumen Penting Ya Jadi Kalau di sisi satu Satu lemah Di sisi lain Kita punya Ini loh Tunjukkan semua Ada gambar Gambar Ada video Ada video Ada rekaman suara Rekaman suara Lengkapin semua Ya Jadi jangan Jangan berpikir Wahnya gronkannya Enggak Semua Semua Masih kopinya Ambil kopinya Gak apa-apa Nanti tinggal Diterusurin Gimana kopinya Ya itu dia tadi Kalau harus ke Belanda Ya ke Belanda Gitu Kalau harus ke Andri Ya ke Andri Tapi biasanya Kami ke Andri dulu Kalau di Andri Gak ada Baru kami berangkat Ke Belanda Yang penting kami tahu Itu insya Allah Dokumen Kepemilikan aset Jaman Belanda Lengkap Mulai dari Med Brief Apa sekalian macam Nanti kalau mau detail Nanti ada Bisa datang kami Belajar Gak apa-apa Dokumen apa yang harus dimiliki Terhadap dokumen aset Silahkan nanti kita Komunikasi Monggo lanjut Nah Bener Baru yang bilang Bahwa salah satu Keunggulan elektronik Ini tadi Cerita yang Penataannya apa ya Sekarang kita Beralih ke yang Elektronik Ya salah satunya Kemudian-kemudian Ya seperti tadi dijelaskan Bahwa HP Elektronik Terus bekerja Dimanapun Kalau istirahat Nofree Suka ngeledek saya Saya jadi gak bisa tidur Pak Karena dokumen elektronik Kenapa Karena Bapak Kadang-kadang Malam disposisi ke saya Ya kalau saya gak bisa tidur Saya buka RDS Aplikasi saya buka Wah ada surat masuk Masuk saya disposisi Gitu Ya Jadi Yang penting Dibaca Semua juga Paham dan semua Jadi HPnya Pak Nofreeanto itu gak bisa berhenti 24 jam harus nyala Gitu ya Karena bisa aja Suatu ketika Direksi Malam-malam Minta nomor surat Loh Kalau gak siap Ya besok Siap-siap aja Dapat SP1 Kan gitu ya Pak Ya Karena ada Pak Jadi kalau BUMN itu Kalau malam-malam itu Juga ada-ada Memang dokumen yang harus diperlukan Apalagi Perjalanan kereta api Kadang-kadang Ada perubahan Perlu Nomor untuk dokumen Perjalanan kereta api Dan seperti itu Jadi kita siap 24 jam Ya saya gak jelaskan Nanti boleh bahannya dikopi Lanjut Nah ini dokumen elektronik kami Kami berangkat dari Aplikasi RDS RDS itu Rail Dokumen Sistem Jadi kalau orang KA itu Sangat senang Semua yang Menyangkut aplikasi Atau apapun Pasti ada railnya Kalau gak rail KA Nah pasti itu Brandnya itu Ya Ini kita sebelumnya Kita pilih Rail Dokumen Sistem Ya awalnya kami 2013 sampai 2014 Pas generasi versi 1 Ini user accountnya terbatas pak Karena berbayar Bapak bisa bayangkan Kalau satu user account setahun Satu juta aja Pegawai kami sekarang sekitar 29 juta Berapa pak? Wah gila ya Hanya untuk bayar lisensi Nah kami terbatas Karena terbatas Kami hanya 500 Waktu itu Kami gak puas Kami buatlah RDS Versi 3 Eh versi 2 Sorry Versi 2 itu Di tahun 2016 Versi 2 ini pak juga Gak kami paksa pak Kami buat sistem elektronik ini Gak maksa pak Maksanya gini Oh pengen yang tinggi-tinggi Enggak Enggak Kami buat sederhana aja Konsep surat Masuk dan keluar Diketik Mulai dari ngetik Sampai di approve Sampai disimpan Sudah masuk ke dalam RDS Hanya untuk merubah habit Kebiasaan nulis di kertas Terus kita pindahkan Nulisnya di elektronik Ya Kami gak akan jelaskan Nanti boleh silahkan Katanya biar penasaran Sob mangga Datang ke Bandung Selain belajar dokumen Udaranya juga enak Ada pasar baru Ada kartu kasari Dan yang lain-lain Ini promosi saya Ya Ya Nah RDS versi 2 ini User accountnya Tidak terbatas Karena kami pakai Yang gratisan saja Ya Karena kepentingannya adalah Siapapun bisa menulis surat Karena siapapun diperintah Buat surat Sama atasan Ya Nah Itu kami lakukan Yang pakai gimana Dari 29 ribu ini Ya Yang pakai sekitar Di atas 50% lah Pakai Nah jadi ya Yang rutin artinya Kalau data kami Di atas 50% Yang menggunakan Ada juga Yang tidak menggunakan Yang gak apa-apa Tapi Secara perusahaan Kami sudah kasih semua Semua bisa nulis RDS Bagaimana nanti Oh Ngirim ke direksi Enggak Kami batasin Jadi sistemnya dibatasin Siapa boleh nulis Ke siapa Itu dibatasin Itu nanti ada di Tata naskah Dinas aturannya Ya Terus di versi 2 Nah ini Doakan kami Supaya nanti Tanggal 28 September Kami akan launching RDS versi 3 Bapak Ibu Ini nanti lengkap Kalau pemberkasan Di versi 2 itu Hanya untuk surat masuk Dan surat keluar Ini nanti Di versi 3 lengkap Termasuk dokumen Aset tadi Nanti akan kita upload Semua Kalau sekarang Elektroniknya baru kita scan Scan saja Kita masukkan ke dalam Database Nanti Harapannya ke depan Database nya nyambung Ke RDS versi 3 Jadi nanti kalau cari dokumen Tinggal masuk Ke RDS versi 3 Selesai Ditemukan semuanya Dan nanti bagaimana Penghapusannya Diharapkan di versi 3 Nanti semua dokumen Terhapus dengan sendirinya Pada saat Dimusnahkan Contoh gini Ada projek Satu projek Kan ada proses PPJ Ya Proses pengujian Proses pembayaran Kan gitu kan Nanti harapannya Di versi 3 ini Pak Begitu satu selesai Hapus semua Pak Secara elektronik Jadi gak usah Satu-satu kita hapus Pak Bapak bisa bayangin Dokumen keuangannya yang mana Enggak Induknya kita hapus Dia hapus semua Tapi ingat Menghapus juga Sesuai aturan Gak bisa sembarangan Lihat dulu Apakah dia mengandung Historis apa enggak Kalau gak Mengandung nilai historis Kita wajib pertahankan Tapi kalau Tidak mengandung Historis Seperti misalnya Pembelian kursi Ya Gak apa-apalah Musnahkan saja Tapi kalau misalnya Pembangunan Jalur ganda Dimana Nah itu Historis tetap Kita pertahankan Nah nanti teknisnya Bagaimana nanti Suratnya kan beda-beda Iya nanti Kita ambil induknya Kita gak bicara Surat Bukan surat Surat antara surat Sama kontrak Retensinya beda Iya kan Nah Bagaimana statusnya Ya enggak Kalau dia ada induknya Ya tidak kita musnahkan Biarpun Dia sudah habis Materensinya Karena apa Ini adalah rangkaian Dokumen Berkas Memberkas dia Ya Mentakah dia Bertakah dia Kalau di istilah kami Bertakah Nah itu kita lakukan Pak Jadi sampai seperti itunya Ya nanti silahkan Datang ke Bandung Boleh Belajar lebih detail Boleh Ngundang kami Boleh Nanti silahkan Insya Allah Insya Allah gratis Insya Allah gratis Insya Allah gratis Jadi Ibu-ibu gak usah Ibu-ibu datangin Pak Marianto dan temunya Bayaran ini Orang usah Karena kami Sudah terikat dengan Kode etik perusahaan Tidak bisa Ada batasan-batasan Tentu saja Ya Tidak boleh Tidak boleh Tidak salah Justru di kami Adalah User To document Proses bisnis Dokumen Yang tahu Orang dokumen Bukan orang IT Makanya Unit dokumen Membuat Desain Proses bisnis Aplikasi RDS nya Apapun lah Aplikasinya Yang berhubungan Dengan dokumen Kita yang buat Habis itu Baru Pembangunan Aplikasinya Nah ini Baru tugasnya IT Ya Jadi jangan berpikir Bahwa Oh IT tuh Tidak bisa pak Bapak ibu Kalau nanti Bapak kasih IT Itu garap Ya insyaallah Selesai deh Cuman kapan Tidak tahu Makanya Kita buat Proses bisnisnya Kita yang paham Kita yang mau Nanti IT tinggal Ngolahnya aja Ya IT yang mengolah Nanti IT juga Yang menjaga Sistemnya Secara Apa Infrastruktur Jaringannya Servernya Segala macam Itu dari tanggung jawab IT Tapi Maintenance aplikasinya Misalnya ada Keluhan Oh saya gak bisa ini nih Gak bisa login Oh saya surat saya Kok gak sampai-sampai Nah itu nanti bagian kami Jadi kami tetap Memelihara Secara Aplikasinya Kalau nanti secara Semuanya Aplikasi yang tadi Yang kecil-kecil Untuk pakai Ada keluhan dengan user Itu kami nanti Yang urus Terus Selanjutnya Pengujian nanti kami turun lagi Tentu ya Jadi setelah dibangun IT kan Ekspektasinya harus sama Antara desain awal Dengan yang dibuat IT harus sama Nah itu nanti kami turun lagi Di Saat pengujian Ya Sosialisasi Sama nanti Kami Sama dengan teman-teman IT juga Tapi lebih perannya Lebih banyak adalah Di kami Sosialisasi ini Jadi hal yang Sangat penting Bapak Ibu Dan tidak Boleh Berhenti Kalau berhenti Sosialisasinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai Berhentilah Ngurus dokumen Gitu loh Jadi Enggak Makanya KAI Yang sudah dipercaya Teman-teman Andri Sama teman-teman yang lain Kami gak berhenti Kami terus Enggak ada Pernah berhenti Istilahnya Ngurus dokumen Ngurus dokumen Tak ada habisnya Ya Siapa bilang Selesai Enggak Masih bertambah Ya Terus bertambah Terus selanjutnya Implementasi Ingat satu lagi Bahwa Kalau sudah Menyatakan Diri Elektronik Jangan sampai IT-nya Lemot Ya Kalau IT-nya Lemot Wassalamualaikum Juga Orang kan ngomong Apaan lu Lambat Cepetan gua nulis Pakai tangan Nah Ini repot kan Kalau sudah seperti ini Repot Artinya apa yang sudah kita launching Percuma Nah ini harus benar-benar Dijaga Ya syukur-syukur Ada teman-teman IT Ini yang harus dijaga Jangan sampai Itu terjadi Makanya kami Terus Nanti ada Belakang Mohon maaf ya Agak panjang Biar mereka Paham Nah Ini Kunci suksesnya Ini Ya Komitmen Pimpinan Tuh Ya pak Jadi sudah dibilang Teman-teman Andri Sudah ngomong Komitmen Pimpinan Ya Jadi kalau Enggak ada Komitmen Pimpinan Wassalamualaikum Ya Bahkan Ekstrimnya Di KAI Dulu sampai Ada pejabat Yang Kalau buat surat Masih manual Disopek depannya Itu paling ekstrim Saya gak mau Pake ini Itu pengalaman itu Kita ambil dari teman-teman Gimana kamu Jadi Konsen Masing-masing Pimpinan Itu penting Ya Kalau gak sampai Gitu Hmm Repot deh Terus Bagaimana KAI Apakah langsung gitu Enggak juga Jadi pada saat implementasi Masih kita buka Dua Manual Iya Digital Iya Jadi ini sejalan Lambat laun Yang manualnya Hilang Yang tinggal Maju Digitalnya Ya Tim change Agen itu Penting Yaitu Dari tadi Untuk melayani Jadi itu Tim gak bosen-bosen Terus Sosialisasi Sampai sekarang Kami gak berhenti Sosialisasi Kami merasa Merasa bahwa Pengelolaan dokumen ini Belum rapi semua Belum rapi semua Ya Di KAI Ya baru sekitar 80 lah 80% dari total lah Sudah Sudah mulai tertip Indikatornya apa Indikatornya kami lihat Bahwa Seberapa banyak mereka Mengirim dokumen inaktif Ke kami Itu alhamdulillah Dari dua tahun yang lalu Eh Dari 2018 Itu sudah mulai naik Jadi Sudah banyak Yang mengirimkan dokumennya Unit yang mengirimkan dokumen Inaktifnya Ke kami Itu indikator Bahwa mereka sudah mulai tertip Artinya mereka sudah tahu Apa itu inaktif Bagaimana memperlakukan inaktif Ya itu sudah Terus Ya probis tentu ya Jadi mau apa Bisnis kita Di dokumen Mau bisnis perusahaan Nah ini dukungan IT Jangan cekar-ceker Cakar-cakaran Sama teman IT Banyak yang saya sudah Temuin teman-teman Ngeluhnya Oh IT Ya kalau masih cakar-cakaran Antara IT dan dokumen Ya cakar-cakaran deh Ya Enggak bisa Enggak boleh Harus satu kesatuan Sinerginya harus utuh Ya Ya nanti orang IT Perlu dokumen Orang dokumen juga perlu IT Jadi enggak bisa Saling salah menyalahan Enggak bisa lempar-lemparan Oke lanjut Sebentar lagi Paling tiga Nah ini sosialisasi Itu tokonya Di saya bawa langsung Bapak Ibu Beliau yang pelopor RDS Ada di depan Nanti Ini bentuknya Kita kunjungin ke daerah Bapak Ibu Coaching gitu kan Istilahnya Coaching istilah kerennya ya Kalau bentuk kami Asistensi Sama aja lah Apa namanya Jadi sampai Sedetail itu Sampai diajarin Bagaimana secara muka Itu sampai Alhamdulillah habitnya Dan yang membanggakan RDS itu sudah jadi brand Jadi kalau Bapak Ibu di KH itu Mengirim surat Namanya bukan surat Atau nota lagi Kirim dong RDS nya Mana RDS nya Buat dong RDS nya Artinya kami bangga Bahwa RDS itu Sudah menjadi Darah daging Dokumennya dibuat Mulai diketik Sampai di approve Layernya ada Layernya ada Siapa yang ngetik Nanti bisa kelihatan semua Satu proses surat Siapa yang ngetik Siapa yang pereksa Siapa yang tanda tangan Kami belum pakai Digital Signature Nanti Insya Allah versi 3 Kami pakai Digital Signature Digital Signature kami Baru hanya Barcode Jadi kalau penanda tangan Sudah oke Barcode nya keluar Nomor nya juga keluar Jadi nomor nanti Nomor sama barcode Bagian belakang Keluarnya setelah di approve Baru keluar nomor Sama keluar Jadi Backdate Sorry Sorry KT nih Kagak ada lagi Backdate Ya Gak bisa Kalau mau elektronik Mau ngomong Backdate Ya Ya Wassalam deh Ya Ya gak bisa Apakah boleh Tanya direksi aja Boleh gak Nanti kalau ini Gubernur boleh gak Kalau gubernur nyatakan Boleh Ya sudah Buat aturan Ya Tapi kalau nyatakan Enggak Ya enggak Enggak Dengan terbatas Boleh Silahkan aja Itu Itu silahkan Kebutuhan masing-masing Ya kita Enggak Tapi Kita tidak Anjurkan bahwa Kalau sudah Ngomong elektronik Ngomong backdate Jangan Karena itu Sudah melemahkan Dokumen Bapak Ya Oke lanjut Nah Kalau manfaat Saya rasa Enggak usah Ini ya Tadi udah tahu Semua kan Manfaatnya apa Dengan elektronik Wah pasti Cepatlah Dimanapun kita berada Saya aja Tadi disitu Kalau ibu-bapak ibu Lihat Saya masih harus Approve surat Dari sini Itu tadi Banyak Ada sekitar 7 surat Yang harus saya Disposisi Dan 4 surat Yang harus saya Approve Itu saya lakukan Dimanapun Dimanapun bu Di rumah Sambil tidur-tiduran Tapi kami tetap 8 jam masuk kerja Pak Ada absennya Belum bisa di rumah Belum Jadi tetap Ini Ini absen Nanti pulangnya absen lagi Kalau pulangnya gak absen Besok merah Sebulan Ditegor Nah Seperti itu Menjahit di rumah Dokumen Enggak Dimana-mana Iya Dimana-mana Jadi kami tetap Harus masuk 8 jam Itu udah hukumnya Oke lanjut Kalau gak 8 jam Nanti Di depan Pintu masuk Sudah ditungguin Staff pegawai Absen Terlambat nih Lambat Masuk nyalapan 1 per 4 Itu udah ditungguin Orang SDM Di depan itu Nulis Saya pernah Saya pernah Ya kan ada kepentingan Tulis aja ada kepentingan apa Nah ini RDS versi 2 Konsepnya seperti ini Saya rasa gak usah detilkan ya Datanya Kita ambil data pegawai Kan kalau kita mau Ngasih alamat surat Bapak ibu bisa bayangin Kalau manual Begitu mutasi 2 hari lagi Ganti Kebayang kalau nanti Mutasinya 100 orang Ganti 100 orang Gak bisa Makanya kita pakai data Kepegawaian Jadi begitu pegawaian input Strukturnya berubah RDS juga langsung Berubah Jadi kita nyambung Ya jadi gak repot-repot lagi Dulu waktu masih Versi 1 Masih manual Pak Nofri itu Jadi satpam Oh Apalagi kalau ada perubahan Struktur organisasi Siap-siap lembur Gitu kan Kalau sekarang udah gak Udah gak ada lembur-lemburan lagi Untuk itu Oke Lanjut Versi 3 Ini banyak nanti pak Sumbernya Karena kita sadar bahwa Di KAI itu Email juga jadi dokumen resmi Tapi email corporate ya Jadi kalau gak email corporate Gak kita anggap Tapi email corporate Yang At KAI.ID Itu Adalah Produk Produk Apa Alat memproduksi dokumen Diakui Diada SK direksinya juga Makanya nanti Semua yang Pernah di email Akan kita masukkan Kedalam RDS versi 3 Jadi nanti Kalau direksi Disposisi lewat email nih Langsung masukkan Jadi kalau direksinya Oh saya gak pernah Disposisi Lu disposisi Gitu loh Ya Nah jadi masuk semua Jadi gak ada yang bisa ngelak Disini nanti Ya di RDS versi 3 Nah ini juga rencananya Nanti akan Nyambung ke SIKN Kami sedang Sama teman-teman Andri Sedang Diskusi Alhamdulillah teman-teman Andri Makasih Kami sudah dipercaya Untuk salah satu labnya Andri Di luar Untuk dokumen elektronik Kami akan bantu Kami akan support Semuanya Ya Nanti boleh Lihat Tapi saya gak bisa Waktunya soalnya Ayo lanjut Satu lagi kali Atau habis Ini saya rasa Ini rencana ke depan Mimpi RDS kita Akan seperti ini Ya Nyambung Bisa nyambung semua Ya itu nanti Teman-teman Andri Sedang godok Semoga nanti Gak terlalu lama Kita bisa nikmat Monggo lanjut Nah ini gambarannya Sekira-kira RDS seperti ini Kita deketkan dengan email aja pak Itu itemnya kan sama dengan email Tampilannya Merubah habit itu Gak bisa Terlalu pusing pak Banyak gitu kan Pening kepalanya Aduh capek deh Baru lihat doang Udah capek deh Nah Akhirnya sekarang kita deketin dengan email Email kan udah familiar kan Itu sama dengan email semua Ada kotak masuk Kotak keluar Perlu proses Segala macem Disposisi ada disitu Nanti disposisi ada Begitu di klik Lanjut Nah ini masih sama Lanjut pak Nah ini nanti versi 3 Saya rasa tampilannya kelihatan asik ya Karena harus ada perubahan Yang disini di klik Ayo lanjut Nah ini aset Paling penting kami sekarang Sudah berpikir Gimana dokumen itu Jadi informasi yang utuh Yang seperti saya bilang tadi Kami ada Inovasi Digital Dokumen aset Jadi objek aset itu pak Kami sebut Kami overlay Dengan peta bumi Jadi misalnya aset di objek A Koordinat sekian Koordinat sekian Nanti kalau dibuka Petanya itu kelihatan Disitu nanti akan bisa kelihatan dokumen apa aja yang kita miliki Lanjut Ini prosesnya Nah ini nanti seperti ini Kira-kira ya Jadi itu nanti yang bawah itu adalah peta Yang kedua itu adalah ground card Dokumen kepemilikan aset zaman Belanda Nanti yang atasnya itu adalah gambar sertifikat Jadi kita nanti kalau di klik objek itu Sudah kelihatan Oh ada dokumennya Ada ground cardnya ada Sertifikatnya ada Nanti apa lagi Ada kontrak Dengan pihak ketiga Muncul nanti disana Nah ini sekarang lagi proses Memang ini gak Sumber dayanya perlu khusus Kami hanya punya satu Mungkin proses ini agak lambat Tapi terus kami lakukan Oke lanjut Nah ini informasi pak Bapak tahu sekarang bahwa teman-teman aset itu Kalau nanya tentang asetnya dia Datang ke dokumen Bapak bisa bayangkan Sertifikat nomor sekian Orang dokumen sudah mulai berpikir Dimana itu objek Batasnya sampai mana Dari mana kemana jadi Gambar kan kita ngumpulin sertifikat nih Dokumen aset Kita masuk ground card Jadi orang dokumen itu Dengan tahu persis Ujung ini ada dimana Ujung ini ada dimana Ujung ini ada dimana Nah itu tadi yang overlay itu Mampuannya sampai seperti itu Jadi kita Kita buat orang dokumen ini Dia bukan hanya menyajikan dokumen Tapi dia harus bisa Banyak bicara tentang dokumen Terutama yang aset Nah jadi nanti teman-teman dokumen ini Bisa jadi sumber informasi yang Untuk kalau di pengadilan Bisa jadi saksi ahli Nah ini Pak Kami juga ke lapangan Jadi tidak murni Hanya ngumpulin dokumen Enggak Kita harus berkembang Kita harus menyampaikan Informasi yang utuh Bahkan kita nanti juga akan Pelatihan bagaimana Mempublikasi dokumen Belajarnya di mana Di mana-mana Di UGM belajar Di UI belajar Di Andri belajar Di non belajar Nanti beliau juga akan Berangkat ke Belanda Dapat Pelatihan Khusus dokumen Nanti Sertifikatnya Internasional Alhamdulillah Jadi punya Arsipar Tapi dia punya juga Ijasa Arsiparis Internasional Itu semata-mata Mewujudkan ambisi kita Untuk menjadi Pengelola dokumen Yang standarnya Standar dunia Lanjut Kalau mau gabung Sama KAI silahkan Tapi seleksi dulu Ini Pak Kira-kira overlay itu Gambarnya begini nanti Jadi digambar peta itu Digambar Pak Gambar ground cardnya Seperti apa Nanti sertifikatnya Seperti apa Karena gambar ground card itu Gambar Sertifikat zaman Belanda Yang asli Semua utuh Lengkap Tapi kalau dijadikan Sertifikat Sungainya Pasumnya kan berkembang tuh Ada pasum Itu nanti akan Gak cocok Akan jumlahnya Pasti beda Tapi gak apa-apa Secara Secara BPN Kan gak bisa Mesertifikatkan pasum Tapi gak apa-apa Yang penting tetap Tercatat Bahwa itu asetnya KAI Ya Jadi nanti Tujuannya untuk itu Ground cardnya itu ini Sertifikatnya ini Ada sisa apa Oh sisanya pasum Nanti seperti itu Sampai seperti itu Informasinya ke depan Bangko Lanjut Habis kayaknya Ya Akhirnya Masalam juga Terima kasih Teman-teman Silahkan Kami akan berbagi ilmu Kami gak akan Sungkan-sungkan Insya Allah Tim kami Cukup Cuman kalau minta Waktu cepat Mohon maaf Ya belum Nanti tergantung Kami longgar Baru kami datang Ya Kami bantu Bapak Ibu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kita tolong Terima kasih Terima kasih banyak Ya Ini ibarat Pantun itu Paling seru Kalau kita lagi foto-foto Kalau lagi di foto Pokoknya jangan garang-garang Nambil ke gue Pemapanannya Pak Lanyato Di sini ada yang Bukan bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan bisa berjalan dengan baik tanpa langkah pertama Betul Jadi dilakukan dulu Biasanya orang matengin dulu tuh konsepnya harus mateng harus mateng baru kita lakuin Nah ini sepedeknya Kakak I sambil konsep sambil berjalan Diambil ibu berkasnya udah deh pilih-pilih dulu masalah nanti di arsipinnya kita sambil berjalan Nah itu kalau gak begitu gak boleh ngulai Ya Kalau istilahnya kayak di grup whatsappnya ibu Grup whatsapp reoni Abis lebaran Halal bihalal Eh yuk 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 Kapan 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 Kemudian serpi dan lebaran Tahun kemudian Berkasih kemudian Nah kalau gak di ngulai gitu ya Itu contoh simpelnya Dan tadi juga disinggung soal matifikasi memang sangat penting sekali ya Jadi itu makanan proses yang cukup cukup lama Untuk sekecil apapun yang terjadi dicatat dikumpulkan Kumpulkan-kumpulkan klasifikasi Jadi baru bisa disusul dengan pilih Intinya mulai aja dulu ya Pak Jangan ketahui dengan konsep ya Jangan nyunggu Mulai dulu dikumpulin Dan jangan sampai baru ngumpulin Kalau udah datang masalah Nah udah dicari Apalagi hubungannya sama hukum Nah loh kemana tuh berkasih Buru-buru takut ke AI Bakunnya tuh ambas duit Nah loh ke AI-nya kalah ngabut langsung ya Jadi ini PT KAI dari jaman Sepur kali ya Itu sudah banyak sekali sejarah-sejarah Sampai sekarang Untuk dengan wajahnya KAI seperti ini Jadi saya juga sempat dengar di Belanda Juga tengah-tengahnya Pembeda sama ya Pak ya Iya Ada yang menggantikan ini semuanya Ada di cara semua Baik Baiklah Bapak Ibu Di penghujung ini seperti biasa Tadi juga di awal Pak Rudy Sudah menggantukan kita Dengan banyak pertanyaan Saya harap sih Bapak Ibu juga Banyak pertanyaan tadi seperti saya Silahkan yang mau tanya Boleh Boleh langsung aja Di tangannya Dan sampaikan dari mana Silahkan Kita mulai Untuk kesel diskusi Silahkan Bapak Ibu Ada yang mau bertanya Boleh ke Pak Rudy Pak Hashim Atau Pak Marianto Silahkan Tanggaknya emang aneh Saya mau bunuh Canggaknya disini no Kamu ingin aja ya Bang Coba Ada yang mau tanya Boleh silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama Ruhyat dari Dispusif Ya Cukup menarik Tadi paparan-paparannya Permasalahan-permasalahan Keliatannya dalam penggunaan nasib itu Relatif hampir sama Jadi Tadi pertama Komitmen pimpinan Nah mungkin Ya ini tadi udah disampaikan Oleh pimpinan Pemprov Yang mewakili Pak Gubernur Saya rasa Itu Kata-kata Pak Gubernur gitu ya Kemudian dalam Sesuai tema Ini kita akan berbasis elektronik Pak Nah kami masih Apa Remang-remang ya Dengan elektronik ini Karena Apa ya Harus ada Proses gitu ya Misalnya ada penanda tanganan Gitu kan Pengesahan Nah ini mungkin Kami Ingin Lebih didetilkan lagi Pak Bagaimana Kemudian juga ada Regulasi-regulasi yang Harus memayunginya Itu Untuk Elektroniknya Kemudian Tadi Perlu juga SDM Nah ini permasalahan SDM Barangkali terkait dengan Undang-Undang 43 Bagaimana Pak Bagaimana Pak Gitu kan Di daerah Kami terutama di SKPD Memang Pasti Alasan Kenapa Arsip Tidak rapi Karena tidak ada SDM 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 kearsipan Tentunya dimaksudkan Dalam hal ini Nah ini bagaimana Pandangan Bapak Kalau terkait dengan Undang-Undang 43 Gitu Seperti itu Apa yang harus Nanti Apa yang akan Didapatkan oleh Masing-masing Pemerintah daerah Atau SKPD Terkait dengan Undang-Undang tersebut Terima kasih Itu saja Yang kami tanyakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rita Lura Senayan Menanggapi Adanya GNS Ini Saya mengucapkan Terima kasih Dimulai oleh Bapak Anies Baswedan Dan mudah-mudahan Ini bisa Diwujudkan Di tingkat kota Maupun kecamatan Karena Seperti saat ini Kita sedang Rekap Semua data Aset Tanah Yang Agak bermasalah Masih lama Kalau seperti PT KAI Tadi bisa ke Belanda Arsipnya ada Kalau yang sekarang ini Kita telusuri Agak susah Jadi sekarang Kita mulai dari awal Lagi Saya Merasakan Bagaimana Pentingnya Untuk Menyelamatkan Arsip ini Karena Sudah kita Rasakan Apabila Menghadapi Masalah-masalah Hukum Itu betul-betul Kita Sebagai lurah Itu Merasakan Pak Kalau tidak ada Kita sudah Panas dingin Ya Di depan Penegak hukum Kalau Arsip-arsip Kita tidak ada Saya mengucapkan Terima kasih Dan saya inginkan Ada Pindah lanjut Dari kegiatan ini Ketingkat kota Di Rakor Wil Tingkat kota Di hadapan Pak Wali Dan sebagainya Sampai tingkat Kecamatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Dari Wali Kota Jakarta Timur Saya Kasubak Tata Usaha Kebetulan Kami dari 2007 Intinya sih 2009 Setak Sampai sekarang Dari mulai Nilai cukup Sampai akhir Dapet nilai baik Dan kebetulan Tadinya Kita pikir Wali Kota Jakarta Timur Off dulu Gak akan dapat penghargaan Alhamdulillah Ini yang Ketiga kalinya Gitu Sedikit sharing Mungkin Sebenarnya Kalau untuk Kami selama ini Menjalan itu Di bawah bimbingan Dan binaan Dari dinas Dinas Uskara dan Kearsipan Dan itu dibantu Dengan Arsiparis Dari Semulanya Asistensi Sampai akhirnya Kami ada penaga Dulu namanya Pegawai Teretap Karena dulu masih ada Yang namanya Pegawai Honorarium Tidak Tetap Karena Konsernya Pimpinan Wali Kota Terhadap Arsip Di kantor Wali Kota Jadi itu Didukung Dari mulai Dibantu oleh Sebelas Tenaga Tidak Tetap Sampai akhirnya Menjadi enam Yang difungsikan Dari Tenaga PeJLP Kami Gitu Dan memang Tidak semudah Itu orang Peduli Dan mau Demrok-demrok Di bawah Berdebu-debu Gitu Dan Alhamdulillah Kami dapat Akhir sekarang Jadi ada enam Konsisten Dan dibantu Mungkin sedikit sharing Sama teman-teman Hal bukan yang Bukan hal yang Sulit Untuk Menata Arsip Di unit-unit Bapak Ibu Kebetulan Kami Di tata usaha itu Memberdayakan Anak PKL Pak PKL Anak SMK Maupun Yang Apa namanya Yang dari Mahasiswa Ada dari Perkantoran Atau IT Jadi kita Manfaatkan Yang punya Laptop Karena Mereka Deplok-deplok Sekaligus Sampai Penginputan Jadi itu Yang membantu Di Wali Kota Jakarta Timur Karena Dari SDM Kami sebenarnya Ada tiga Asiparis Pak Alhamdulillah Di antara Wali Kota Hanya di Timur Yang ada Wali Kota Kebetulan Di Timur Ada tiga Kebetulan Satu orang itu Sakit Pak Dan untuk Mengajukan Persulingan Jadi kami Ada dua Gitu Mereka Dibantu oleh Anak-anak PKN Mungkin Teman-teman Yang lain Bisa Mengikuti Kami Dengan Tetap Mengikuti Aturan Apa Prosedur Pengelolaan Kasipan Yang ada Sedikit Yang mungkin Menjadi Masukan Untuk Di tingkat Provinsi Pertama Adalah Kaitan Dengan SDM Tadi Pak Ruhiat Tolong Pencipaan Arsiparis Di Terbanyak Jangan Cuma Tiap Tahun 20 Bagaimana Caranya Supaya Kerjasama Dengan Diklat Sama Andri Tolong Pak Karena Terus terang Sampai Kami Terbentuk Tiga Itu Bagi Yang Minat Yang Minat Banyak Pak Tapi Terkendalanya Dijadikan Pengurus Barang Dijadikan Pendahara Terus Pranata Komputer Tidak Bisa Impasing Seperti Itu Pak Sebenarnya Teman-teman Kami Banyak Yang Sudah Mengikuti Diklat Arsip Ingin Karena Passion Mereka Memang Di Arsip Gitu Dan Apa Namanya Concernya Pimpinan Itu Beragam Ada yang Benar-benar Concern Ada yang Tidak Yang Dari Dari Bagian Umum Di Walikota Jakarta Timur Kebetulan Ya Alhamdulillah Arsiparis Kami Hari Ini Mungkin Hari Ini Dari Saya Diwakili Untuk Menerima Penghargaan Tadi Karena Seko Lagi Pagi Haji Terus Pimpinan Pada Ini Arsiparis Hari Ini Baik Yang Di BPSDM Yang Yang Peringat Pertama Sedang Mengikuti Tes Lomba Arsiparis Teladan Di Andri Jadi Mohon Doanya Teman Mudah DKI Dapet Soal Urutan Kami Minta Tidak Tidak Mengharapkan Itu Dapat Juara Intinya Untuk Si Peserta Karena Intinya Ini Pembelajaran Kalau Pada Keurangan Untuk Perbaikan Kalau Tahun Lalu Kan Pak Iwan Dapat Gitu Mudah DKI Dapat Lagi Sedikit Lagi Pak Kalau Bisa Seperti Ibu Yang Dari Kelurahan Betul Pak Di Setiap Setiap Saat Dari Provinsi Atau Dari Andri Pada Even Rakor Will Karena Lagi-lagi Pimpinannya Yang Harus Sadar Tadi Alhamdulillah Di Wali Kota Jakarta Timur Selama ini Memang Dibudukung Penuh Baik Sarana Perasana Anggaran Dan Segala Macung Sampai Sekarang Dan Menjadi Target Kami Adalah Memang Arsip Tanah Bu Yang Tadi Dan Berapa Kali Mungkin Sedikit Masukan Untuk Para Arsip Paris Karena Di Wali Kota Jakarta Timur Pernah Mengalami Dimita Sama Pengadilan Bagian Hukum Dan Itu Ditemukan Perbal Asli Ada Di Non Arsip Nah Sejak Situ Kenapa Kenapa Wali Kota Jakarta Timur Belum Berani Untuk Melakukan Penghapusan Siap Untuk Arsip Yang Untuk Dinilai Untuk Dihapus Ada Tapi Kita Telah Kita Telah Pilah Lagi Dan Dan Sampai Sekarang Itu Sampai Pengadilan Dipegang Diperlukan Untuk Pengadilan Jadi Memang Agak Sedikit Hati-hati Dan Pemberlakuan Perbal Dalam Naskah Dinas Itu Perlu Jadi Pimpinan Kita Tidak Sendiri Tanda Tangan Dari Mulai Yang Pemarah Serta Memang Buat Hukum Berat Sekali Salah Satunya Di Wali Kota Kami Sedang Mengusun Kebetulan Arsip Yang Namanya Maaf Ya Agak Lama Apa Namanya Arsip Tanah Permasalahan Tanah Sampai Kesertifikat Ditemukan Untuk Pensertifikatan Akhirnya Yang terakhir Akhirnya Dipakai Untuk Kejaksaan Dipergunakan Untuk Itu Sampai Gambar Kantor Pun Kami Sudah Siapkan Itu Memang Ada Tersendiri Lemari Arsip Untuk Gambar Karena Setiap Kali Kelurahan Atau Kecamatan Yang Memerlukan Untuk Pemeliharaan Terus Selalu Memerlukan Gambar Kantor Yang Pertama Lain Kalau Kantor Yang Masih Baru Jadi Untuk Rehab Dan itu Kita Sudah Kelompokan Per Kecamatan Dan Per Kelurahannya Itu Sudah 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 Tersendiri Dan Kebetulan Tahun Ini Kami Dalam Karang Rehab Jadi Kalau Di Jakarta Barat Kemarin Sudah Malah Survei Ketempat Kami Gitu Misalnya Sudi Banding Harusnya Kan Ke Dinas Tapi Apa Adanya Kita Sesederhana Itu Yang Kami Lakukan Jadi Ruangan Pun Tersedia Alhamdulillah Ada Tiga Lantai Jadi Dari Mulai Pelayanan Ruang Pengolahan Penitipan Arsip Sampai Ruang Inaktif Sampai Ruang Transit Arsip Termasuk Arsip Aktifnya Dan Itu Rencananya Ya Mungkin Alhamdulillah Tahun Ini Baru Perencanaan Sudah Selesai Tapi Kemungkinan Baru Tahun 2021 Karena Kaitan Dengan Pengutamakan Anggaran KSD Jadi Kita Ngalah Untuk Itu Jadi Mohon Arahan Dan Sedikit Masukan Dari Andri Atau Dari Dinas Apalagi Yang Kurang Dari Kami Untuk Kedepannya Sama Para Arsip Paris Karena Intinya Evaluasi Itu Untuk Perbaikan Bukan Dinyilai Untuk Dijud Kamu Jelek Atau Gimana Sudah Kami Lakukan Sesuai Aturan Yang Ada Kalau Alhamdulillah Lebih Baik Lagi Kita Bisa Semuanya Jadi Baik Untuk Pengolahan Arsip Terima Terima Lulus Kita Langsung Ke Parodi Ya Terima Kasih Mungkin Nanti Yang Terkait Dengan Aplikasi Untuk Pengolahnya Pak Mar yang Ahlinya Jadi Gini Bapak Ibu Persoalan Kearsipan Di Republik Ini Adalah Dua Hal Saja Penyebabnya Satu Komitmen Pimpinan Kedua Konsistensi Di level Laksana Dua-duanya Beliau Sudah Dapat Komitmen Ada Dari Pimpinan Tertinggi Konsistensi Di level Pelaksanaan Jalan Yang Terjadi Sekarang Dua-duanya Itu Yang Lemah Jadi Kalau Kembali Lagi Saya bukan Mungkin-mungkin Tidak Kembali Lagi Kalau Bicara Kearsipan Pastilah Yang datang Bukan Bosnya Sulit Kita Bicara Menggerakkan Kalau Tidak Ketemu Biangnya Kata orang Betawi Kalau Tidak Ketemu Biangnya Pak Teriak Seperti Di Burun Pasir Saya Contoh Begini Kita Bicara PTKI Kita Bicara Lihat Sebelumnya PTKI Enggak Jadi Sekarang Enggak Seperti Sekarang Kalau Sebelumnya Belum Dibangun Sistem Secara Manualnya Belum Dibenahi Fisik Secara Fisik Jadi Jangan Bapak Ibu Melompat Pula Perpikirannya Karena Kondisi Kondisi Kearsipan DKI Sekarang Yang Fisik Belum Duduk Ya Yang ada Sekarang Belum Duduk Terutama Yang terkait Dengan Aset Tadi Makanya Saya Waktu Itu Di Dinas Saya Melontarkan Begini Kita Dudukkan Dululah Pengorganisasian Penyelenggaran Kearsipan Sa Provinsi DKI UK Satunya Titiknya Dimana Pasti Didinas UK 2 Dimana UK 3 Dimana Mungkin Sampai UK 4 Sampai Kelurahan Kita Dudukkan Karena Kita Bicara Sarperas Bicara Orang Bicara Pendanaan Dudukkan Dulu Dimana Titiknya Apalagi Sebelum Melangkah Ke Aplikasi Dudukkan Dulu Titiknya Dimana Jangan Seperti Sekarang Seperti Sekarang Semua Orang Seolah Jadi Arsip Paris Karena Semua Orang Megang Dokumen Megang Arsip Dia Pensiun Pun Arsip Dibawa Pulang Karena Dia Merasa Memilikinya Tinggi Dengan Konsep Yang Saya Sampaikan Tadi Tidak Lagi Hanya Titik Tertentu Yang Di Dalam Per Gub Yang Ditentukan Titik Sentral Filenya Dimana Untuk Arsip Aktif Siapa Pendanggung Jawab Sentral File Setiap Tahun DSK Dekatkan Oleh Gubernur Atau Minimal Atas Nama Gubernur Segda Supaya Jelas Titik Sentral File Ini Ada Dimana Di Kelurahan Ini Kelurahan Kelurahan Ini Coba Gambar Sehingga Apa Sehingga Kita Merencanakan Berikutnya Enak Gitu Kalau Titik Ini Tidak Ditentukan Kita Tidak Bisa Bicara SDM Saya Bicara SDM Pendanaan Sarpras Untuk DKI Ini Malu Kita Didengar Orang Anggarnya 80 sekian Triliun Tidak Bicara Permasalahan Dengan SDM Dengan Sarpras Dengan Pendanaan Maaf Ya Untuk Itu penting Juga Bukan Enggak Penting Untuk Selokan Saja Kita Bisa Mengadakan SDM Yang rutin Bekerja Setiap Hari Untuk Membersihkan Selokan Apa yang kita Sebut Setiap Lewat Jalan Dia Berfoto Menunjukkan Dia Sedang Bekerja Itu Saja Bisa Kenapa Untuk Kearsipan Tidak Bisa Karena Kita Belum Menentukan Titiknya Dimana Kebutuhannya Berapa Lalu Sehari-hari Dia Kerja Apa Misal Contoh Petugas Central File Setiap Hari Dia Ini Fisik Dulu Ya Belum Kemasuk Pak Ini Pak Marni Udah Kata Soal Yang Manual Sama Fisik Baru Bisa Bicara Seperti Tadi Jangan Melompat Lagi Harus Ada Titik Berangkatnya Kalau Sekarang Titik Berangkat DKI Jangan Dulu Bicara Inilah Cuali Titik Nol Mau Ditentukan Kapan Yang Maksud Saya Titik Central File Ini Apa Tugas Petugas Central File Oh Satu Memungut Fisik Buat Tanda Terima Bawa Ke Central File Coba Lihat Ke Central File Dia Menginput Fisik Disitu Ini Masih Bicara Fisik Belum Bicara Seperti Yang Dibilang Pak Mar Menginput Disitu Ngelink Ke Aplikasi Lalu Ngelink Ke Jadwal Retensi Ngelink Ke Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Ini Terbuka Tertutup Otomatis Bisa Diketahui Ini Kapan Harus Pindah Jadi Inaktif Diketahui Kapan Usul Musnah Diketahui Kapan Harus Menjadi Arsip Statis Aplikasi Yang Baca Itu Ini Mengelola Arsip Berbasis IT Belum Mengelola Arsip Eleg Tronik Pak Mar Karena Sudah Katam Yang Ini Dia Masuk Ke Ini Sudah Mak Rifat Urusan Ngajinya Ini Ini Masih Jus Ama Ini Daerah Masih Jus Ama Makanya Saya Bisik-bisik Tamatkan Dulu Itu Nah Ini Yang Sederhana Sebizinkan Berdiri Ini Yang Sederhana Yang Saya Lontarkan Sekarang Dimana Titik Central File Di DKI Dimana Di Kelurahan Apa Cukup Central File Dengan Record Center Digabung Jadi Satu Saja Di Bawah Sekretaris Lurah Misalnya Jangan Lagi Semua Orang Megang Arsip Karena Kalau Konsep Ini Jalan Di Ruang Pejabat Tidak Boleh Ada Filing Kabinet Pejabat Itu Mikirin Kinerja Aja Gak Usah Mikirin Arsip Sekarang Pejabat Pun Mikirin Arsip Dimana Saya Tarok Bukan Begitu Pensiun Dia Istrinya Datang Dengan Sopir Tolong Rapiin Ruangan Bapak Benar-benar Dirapiin Karena Sopir Bukan Asip Paris Ya Dibawanya Pulang Semua Eh Buk Contoh Walaupun Bercanda Saya Sampai Itu Terjadi Bukan Cerita Kosong Tidak Apalagi Kalau Yang Terbawa Pulang Kalau Masih Asip Korespondensi Biasa Tidak Masalah Arsip Asip Terbawa Pulang Ada Yang Cerita Saya Di Daerah Pak Ini Daerah Ini Saya Tahu Untuk Apa Peruntukannya Coba Apa Yang Dia Bawa Pulang Itu Dia Dari Bapada Arsip Tentang RTW Dengan Bangga Dia Cerita Saya Saya Bilang Untung Tidak Ada Polisi Dengar Topi Nidik Anda Tena Pasal 81 Membawa Asip Memiliki Asip Milik Negara Tanpa 5 Tahun Penjara Untung Anda Bisik Ngomongnya Kalau Kita Sudah Masuk Kependegakan Hukum Sekarang Masih Audit Kesisteman Yang Diumumkan Tadi Jakarta Timur Audit Kesisteman Nanti Kita Masuk Lagi Audit Penyelamatan Audit Penyelamatan Apa Pak Rukiat Masuk Ke kantor Ibu Yang Ditanyakan Bukan TN Tata Naskah Benar Atau Tiga Klasifikasinya Benar Atau Tidak JRA Penggunanya Benar Yang Ditanyakan Ibu Tahun Kemarin Ibu Anggarannya Berapa Kegiatannya Berapa Arsip Mana Itu Yang Dinilai Lagi Besok Kedepan Karena Waktu Kita Terbatas Ini Saya Tidak Bisa Menyampaikan Pengawasan Kearsipan Konsep Kedepan Artinya Supaya Pertanyaan Ibu Ini Tidak Terjadi Lagi Di Kemudian Hari Karena Sejak Aktif Dia Tahun Berikutnya Sudah Dikenda Terkoneksi Lewat Aplikasi Teman-teman Di Pulau Mas Tinggal Monitor Di rayar NTMC Polda Kayak gitu Pergerakan Pergerakan Arsip Dari Semua Lini Sa'dekai Jah Itu Dulu Sudahkan Mengarah Kesana Tawah Lap Ini Yang Saya Bilang Kenapa Baru Kita Rapat Kemarin Tentang Pengorganisasiannya Dulu Baru Kita Masuk Ke Tahap-tahap Berikutnya Termasuk Kita Bangun Apli Ya Pak Ibu Jadi yang Ibu Jakarta Timur Kemarin Saya Temu Pak Wali Di undang Kebetulan Yang dikumpulkan adalah Kepala Sekolah Jakarta Timur Jadi memang Komitmen Di sana Sudah Tidak diragukan lagi Tinggal Konsistensi Di Pelaksanaan Jadi yang Pak Rufiat Tanyakan Yang Ibu Alami sekarang Soal SDM Dudukkan dulu itu Saya sering Ngomong begini Ibu kan Ngomong Arsiparis Ini Pepatah Melayu Itu mengatakan Tak ada kayu Jenjang dikeping Tak ada rotan Akar pun Jadi Kalau Ibu Harus menunggu Jadi Arsiparis Dulu Hari udah maghrib Bu Mau azan Isak Tidak usah Tadi saya setuju Itu Ya Kalau bisa Ibu Berkerjasama Dengan berapa Universitas Ya Misalnya D3 Semester 5 Selesai Teori Satu semester Dia Di tempat Ibu Ya Magangkah Sambil nuliskah Dia membantu Menata Arsip Ini yang paling minimalis Ini Kalau untuk DKI Malu juga Kita ngomong begitu Karena Karena Pasti Mampu Menggaji Orang Di luar Asiparis Tapi titiknya Berapa SDM Yang dibutuhkan Seperti apa Kan gak tau Petanya kita ini Misalnya Contoh Bang DKI pun Bisa praktekkan itu Untuk Central file ini Yang tadi Seperti ini Misalnya gambar Seperti ini Titik central file Tadi Misalnya cukup Yang SMA plus Atau D3 Karena tiap hari kerjanya Mungut Tanda terima Memberkaskan Melihat berkas Mengimput Masukkan ke filing kabinet Ngeling ke aplikasi Otomatis Itu aja kerjanya Serta melah Melayani Saya tawarkan Kalau untuk Dinas Yang kecil Atau itu Kelurahan Untuk kecamatan Central file SMA record center Nggak usah dipisah Pengolaknya Cukup satu titik saja Supaya apa Hemat dari segi S DM dan sarana Prasana Ini harus duduk Ini Jangan sekarang Setiap seksi Di kelurahan itu Megang arsip sendiri Iya kan Maaf ya Kalau ada yang nakal Yang menyangkut aset tadi Permulaannya kan disitu Dia sembunyikan Tahu dia di dalam Nggak punya Orang luar dikasih tahu Itu Gugat itu Yang saya sebut Iseng-iseng Berhadiah tadi Samsat Jakarta Timur Hampir jebol 380 Miliar kan Sampai yang Mafianya itu Ketua Mafianya Bukan ketua Pokoknya yang mimpin Mafia itu Seorang notaris Saking dia Mau mengerjain Iya kan bu Seorang notaris Lemah kita Saya cerita Ibu tadi Foto cerita Oh iya Bapak Mar Saya ke PT Bukit Asam Saya masuk ke Record center Isinya Sertifikat semua Pembebasan Lahan untuk Tambang itu KPA-KPA itu Saya Agak geli Ketika melihat Dalam satu berkas itu Ada foto Seperti orang Menerima Juara Wimbleden Menerima Sekian ratus juta Untuk Pembebasan Atau Ganti rugi Lahan Di RT ini Di RW ini Seluas ini Di kecamatan ini Kabupaten ini Di promisi Apa yang terjadi Sebenarnya Orang sudah Tidak percaya Lagi Hanya dengan Tanda Untuk Menguatkan Bahwa Bukit Asam Sudah Bayar Tambah lagi Jadi kalau Anak cucunya Berkelit Itu ada foto Hongkong Lo udah Nerima duit Apa yang Pak Mar Cerita tadi Benar Sekarang Semua Yang bisa Membuktikan Bahwa itu Aset kita Ayo Mau audio Mau Hard copy Dalam bentuk Foto Semua Masukkan ke Kalau manual Ke dalam folder Supaya apa Supaya berperang Jangan kalah terus DKI ini kan Sering kalah Berperang Ya kita pun Nasional Pernah juga Kehilangan dua pulau Gara-gara Arsip juga Bukan hanya DKI Pulau ini Sedih kita lihat Tuh Pulau apa itu Lah ya Hilang kenapa Dilihat oleh Mahkamah Internasional Malaysia Sejak Sejak dijajah Inggris Lebih serius Mengurus pulau itu Lewat apa Arsip Kapal merapat Dicatat Penyu Betelor Dicatat Tukiknya Berapa Dicatat Yang jadi Tukik Berapa Dicatat Artinya Kata hakim Mahkamah Internasional Eh Indonesia Lu kagak serius Cuman orangnya Yang nongkrong disitu Lemah dari segi Nah itulah Kata kunci itu Jadi kalau Di ruangan ini Setelah pertemuan ini Masih ada yang Nanggap enteng Arsip Bang Haji ngomong apa Terlalu Terlalu Jadi Jadi SDM tadi Nggak usah dipermasalahkan ya Bu Yang paling penting adalah Konsep pengorganisasi Yang ditentukan Titik sentral file Dimana Titik record center Record center itu Mulai dari UK1 Pasti di Pulau Mas ya UK2 dimana UK3 dimana Supaya apa Yang melangkah ke Pak Mar yang Lakukan tadi Itu Dengan Terukur Bisa kita Lakukan Ya Bu ya Jadi kalau Ibu Tadi bicara Penyelamatan Arsip Aset Itu yang saya tanyakan Ada nggak wakil BPKAD Disini Tolong BPKAD Pengolah Aset BPKAD Nah tolong duduk Dengan dinas Pepustakaan Dan kearsipan Mau kemana kita ini Seperti yang dilakukan Ini kan Saya jual Di PT Kereta Api Ini dalam Ceramah saya Di mana-mana Kan saya jual Bicara tentang Boleh nggak saya katakan Aset sama dengan Arsip Ada yang bantah Nggak di ruangan ini Nah itulah Yang dilakukan oleh PT Kereta Sampai membentuk Unit selevel itu Karena dia tahu Aset Tidak bisa Lepas dari Terima kasih Sampai jumpa Kalau masih sama Anke belum berubah Itu berarti Asetnya Terganggu Kecuali Bapak yang ingin Buku nikahnya hilang Pasti ada rencana lain Terima kasih Arahnya ke situ Jadi seperti yang saya katakan Arsiparis itu juga Sebagai penyelamat Sejarah Penyelamat bukti Di jarak itu Arsiparis ya Pak Emang penting juga Dan terus nggak lupa Kayak saya Buku nikah dimana aja Sekarang saya nggak diingat Ingat lupa Ada dimana ya Akhir selahiran Nanti kita dah lupa Terima kasih Ini pertanyaan yang terkait Teknologi informasi Tadi Pak Ruhyad ya Kalau berbahasa elektronik Kan jadi remang-remang Ini Pak dokumennya asli atau nggak Sekarang banyak hoax ya Foto aja Hati-hati ya Bapak Ibu ya Di internet itu Mudah sekali Kelihatan asli Fotonya gitu Tapi itu sudah di photoshop Gitu ya Jadi kalau diarsipkan yang hoax Ya bercuma Ya karena ini elektronik Mungkin Lebih tantangannya Lebih tajam lagi Dan banyak sekali Kita tertipu ya Sudah menyebarluaskan Foto Ternyata hoax Terus lalu dipanggil Sama kemudian komifo Oleh penyidiknya Nah ini hati-hati Jangan mudah Sebelum Sharing Harus Sharing Thinking Sharing Baru sharing Jadi jangan langsung Terima sharing Terima sharing Ini terkait dengan kearsipan juga Jadi arsip bisa jadi Kalau elektronik Lebih susah Membuktikan Tadi kalau foto engkongnya Di photoshop Bisa loh Pak Nah itu Jadi yang membuat palsu Ini foto engkong loh Padahal itu potongan gitu ya Fotonya engkongnya yang dimana Di foto Terus dipotong Ya Di photoshop Dikasih di bawahnya Berapa juta gitu Tulisan gitu Nah makanya hati-hati Nah pertanyaannya terus Bagaimana Cara membuktikan Istilahnya asli atau tidak Nah tadi Memang ini jadi Suatu yang baru Kalau kita kertas Pakai apa ya Tanda tangan basah Kayak gitu ya Pakai cap ya Stempel gitu ya Nah Kalau Bapak Ibu Punya seperti ini Saya tulis-tulis gini Stempel Nanti penuh ini Layar saya ini Pakai stempel sama tanda tangan Ya Gak bisa kalau pakai tanda tangan basah Di layar Tab seperti ini Jadi memang Harus pakai tanda tangan digital Namanya Pak ya Nah tadi saya ngobrol-ngobrol Mungkin mau Segera terapkan ya Di PMDADKI Tanda tangan digital Supaya apa Tadi Asli enggaknya bisa Dibuktikan Bercuma aja Pak Kalau sudah elektronik Terus maju ke Ini aslinya ada Begitu di Muka Pak Hakim Gimana asli Gak tahu Pak Gimana ini asli atau enggak Karena kata Kominfo Sekarang banyak hoax Kalau Elektronik Nah ini juga Perlu perhatian kita Jadi semakin Urgen Ketika Tadi sudah Mau pindah Ke Pengarsipan Secara elektronik Dokumen elektronik Maka Penggunaan tanda tangan digital Itu menjadi suatu Keniscayaan Suatu yang wajib Gitu Percuma aja Kalau enggak di Apa Enggak di Buktikan keasliannya Dengan tanda tangan digital Tadi Maka Tanda tangan digital Sudah diatur Dalam undang-undang ITE Ya Bapak Ibu Ada beberapa tipe Yang kami akui Jadi nanti Biar Dinas Kominfo Bisa Menyediakan Untuk Bapak Ibu Saya juga punya tanda tangan digital Tadi waktu pagi Saya ambil menunggu acara itu Pagi-pagi datang Saya praktekkan bagaimana Tanda tangan digital Enak mudah banget ya Jadi kalau Bapak Ibu Mau tanda tangan Tanda tangannya Nanti lewat jarak jauh aja Siapa tahu Bapak Ibu lagi ke Kepulauan Seribu Tiba-tiba Dimintai tanda tangan Udah tanda tangan digital dulu Ya gitu Kalau memang tanda tangan Sudah cukup ya enak kan Bisa kerja ASN sekarang Mau kerja dari rumah ya Nah salah satunya itu ya Approval dokumen elektronik Bisa lewat email saja ya PDF-nya dikirim Lewat email Bapak Ibu tanda tangan Dikirim balik ke Yang bersangkutan Sudah cukup Seperti itu Dan itu bisa dibuktikan Keasliannya ya Mungkin satu saat Nanti kalau misalkan Khusus untuk pelatihan Bagaimana membuat keaslian Ya saya tunjukkan ya Bagaimana Ngeceknya Mudah sekali Offline ya Gak harus online Dengan sistem Tanda tangan digital ini Jadi Di undang-undang itu Tanda tangan digital Diatur secara detail Karena itu tadi Untuk kepentingan kearsipan juga Menunjukkan Autentikasi Atau Keaslian ya Dari Sebuah dokumen kearsipan Demikian tambahan Terima kasih Terima kasih Pak Syim Baik Selanjutnya Bagaimana juga Komentar terakhir Karena memang terbatas Selanjutnya Boleh dikasih Tambahkan Oke Baik Pak Ruhiat Untuk yang Digital ya Kami masih Saat ini Surat ya Tapi langkah Bapak Yang paling mudah Adalah pertama Digitalisasikan Semua dokumen Manual Yang ada saat ini Bentuknya apa Discan Langsung Diberkaskan Ya Langsung Mumpung lagi ngekan Langsung berkaskan sekalian Jadi Jadi dibuat Discan Dibuat daftar Arsipnya Dan nanti Dikelompokkan Nah Langkah pertama itu Pak Terus nanti Kalau yang di Surat elektronik Metadata kami lengkap Pak Sampai Klasifikasi Sampai pengamanan Apakah surat ini Rahasia Atau Tidak rahasia Urgen Atau tidak Urgen Sampai di Metadatanya Kita buatkan itu Prosesnya Adalah Begitu buka Aplikasi Seorang konseptor Dia masuk login Kedalam sistemnya Dia langsung Bisa pilih Pak Disitu Mau ngapain dia Buat surat Langsung dia Buat surat Suratnya untuk Internal Apa external Ya Itu dia Pembuat langsung Pilih External Apa internal Kalau internal Dia pilih Klik internal Proses buatnya Langsung disitu Di aplikasi Editingnya Juga langsung Di aplikasi Habis itu Nanti ditetapkan juga Disitu Siapa yang Mau meriksa Disitu ada Pemeriksa siapa Sampai Nomor otomatis Nanti ya Perihalnya Apa Terus Jenis suratnya Apa Klasifikasinya Apa Itu lengkap Di dalam situ Semua Jadi Begitu dia Buat surat Dia sudah Otomatis Sudah memberkaskan Sendiri Sebetulnya Dia sudah Masukkan Klasifikasinya Dia sudah Tetapkan Rahasia Apa Tidak Rahasia Nah Nanti setelah itu Desain Pak Desain itu Nanti tergantung Proses berikutnya Adalah Approve Dia tidak akan Nongol langsung Ke penandatangan Pak Dia akan lewat Ke approval dulu Pak Nanti begitu approval Sudah oke Baru dia masuk Ke penandatangan Approval juga bisa Dibuat dua Apakah Mau tiga Mau empat Mau lima Boleh Pak Tapi berurutan Dia gak bisa Approval Misalnya tiga Approvalnya Langsung tiga-tiganya Nggak Siapa paling dulu Di atas Dia akan lakukan dulu Yang lain gimana Ya nunggu Nunggu yang pertama Approve Baru masuk kedua Sampai approve Itu berjenjang Sampai penandatangan Begitu nanti Penandatangan juga gitu Login Loginnya dia Approval dia itu Login itu User accountnya dia Kan ada username Ada password Itu sudah standar Jadi semua orang Pemuat Pemeriksa Dia punya username Dia punya password Dia lakukan itu Begitu nanti dia Approve Setuju Langsung keluar Bentuk preview nya Formatnya baku Sampai hurufnya baku Pak Bentuknya baku Logonya dimana Ada apa Itu baku semua Nah Terus nanti juga Kalau tentang dokumen yang gak ada Jangan patah semangat Bu Jadi Enggak Kita gak berhenti Di kita gak ada Kita yakin di orang lain ada Ya Ibu masih punya Andri Tanya ke Andri Ada gak di Andri Gitu loh Nah Tanya ke Andri Tapi jangan juga Masih kayak tadi bu Masih numpuk-numpuk-numpuk Belum diperesin Ngomong gak ada Yocok Pereskan dulu Baru nanti bisa ngomong Makanya saya bilang tadi di awal Kemungkinan bukannya gak ada Ada Cuman Tadi kan ngaku Masih numpuk gitu Mungkin ditumpukan itu Sama Kami juga begitu dulu Dulu pesimis Bahkan ada pejabat dulu Kalau kami tanya Ah biayanya terlalu besar Loh Aset loh Biayanya besar wajar Akhirnya apa Diurek-urek Dicari-cari Ketemu pak Betul ditumpukan Itu adanya dokumen Nah Lakukan saja dulu Jadi gelisahlah Dengan kondisi dokumen Yang seperti itu Semakin ibu Biarkan lama Semakin dia terkena Kimia Bahan kimia Kimia Udah diurah Ada kita banyak Akan semakin rusak Itu dokumen Nanti bapak Lebih susah lagi Oh Satu lembar dokumen Misalnya ada yang potong-potong Biarin Ambil aja Ambil Kalau ada potongannya Ambil Ambil aja Pokoknya Sekecil apapun Jangan sampai Lengah Ambil Kalau misalnya enggak Ya enggak Nah itu dulu Dipilah Nanti baru ke Andri Nanti habis dari Andri Kan Luas DKI ini kan dulu Mungkin bukan Jakarta Timur Jakarta Selatan Iya kan Nanti saling berkolaborasi aja Timur tanya Selatan Selatan tanya Utara Nah Tapi dengan catatan Yaitu dia tadi Beresin semua Nanti ujungnya Tanya ke Andri Di nasional Kalau enggak ada di Andri Ya kenapa enggak Kita bekerja sama dengan Ahli sejarah Ujung-ujungnya kita cari ke Belanda Karena Percayalah Selama itu dokumen Zaman Belanda Warisan Belanda Di Belandanya Ada Ada Tersusun rapi Kami juga ngalamin seperti itu Sama Kami kejar ke Belanda Sampai apa Saksi ahlinya orang Belanda Ahli sejarah Belanda Sampai sekarang kami komunikasi Masih komunikasi kami selama ini Bahkan ada dokumen yang Tentang tanah harus Terjemahkan dalam bahasa Belanda Kami panggil mereka Beliau ke sini Untuk terjemahkan itu Ya kami karena sadar bahwa Beda bahasa Belanda Umum sama Belanda Bahasa Belanda Sejarah beda Nah Kami mau Belajar bahasa Belanda Yang hubungannya dengan sejarah Enggak Bahasa Belanda Beda modern Enggak Bahasa Belanda yang dulu Karena dokumen kita Menyangkut itu Terus benar tadi Bahwa Jakarta Timur Bahwa Manfaatkan Pak Universitas Benar kata Pak Rudy tadi Kami sampai saat ini Yang rajin ngirim mahasiswa Adalah UGM dan UI Pak Bapak Ibu Jadi UGM dan UI Itu setiap tahun Hampir Bahkan bukan setiap tahun Setiap bulan itu ada Yang magang di kami Dua bulan, tiga bulan Ya Ini yang kami manfaatkan Dan mereka antusias Membereskan Iya mereka kita Kita gaiden Tapi ingat Jangan percaya Satus persen Sama orang lain Untuk mengelola dokumen Itu kami lakukan Kenapa sih kami Kami mengatakan bahwa Yang ngurus dokumen kami Harus pegawai organik Kalau tidak organik Ini sulit nanti Pertanggung jawaban Bolehkah kita Ngajakan PKL Silahkan Tapi tetap Diawasi oleh Pegawai organik Nah itu Bapak Ibu Jangan khawatir Terimalah Banyak-banyak yang magang Gak apa-apa Gak apa-apa Kami di Bandung Juga ada beberapa swasta Alhamdulillah Banyak UI Bayangin Bu UI Kenapa UI gak ke DKI aja ya Gitu loh Iya kan Kenapa mengusir ke PTKI Di Bandung Sampai saya tanya Kamu disini pulang pergi Kami kos Pak Sampai kos mereka menangkap Tiga bulan Artinya apa Artinya memang ada yang Mereka tuju Dan mereka Kami tetap berkolaborasi Bu Apapun nanti acaranya UI Insya Allah kami dateng Kalau enggak Ya minimal di bawah saya Satu tingkat Saya kirim Bu Kalau saya gak bisa Paling itu Nah juga nanti tentang SDM Bahwa saya turun langsung juga Bapak Ibu Nanti teman-teman di dinas Pak Kalau bisa Biarkan Pejabat tingginya gak dateng Tapi kalau saya Saya datengin Pak Pejabat tingginya langsung Saya datengin Sama Sederajat sama saya VP nya Saya datengin Kumpul ayo kumpul Kami pernah Ngundang Seratus Seratus Dua puluh orang Yang dateng Cuman dua puluh lima Sakit hati gak tuh Itu BIMTEK loh ya Sekelas BIMTEK Itu gak dateng Eh gak kurang akal Saya datengin aja Itu Pak Nofri saksinya Saya ajak Manager saya Saya ajak Kasupsinya Ayo Ngomong Jadi biar dia melek gitu Oh iya Baru muncul Kemelekan Tapi harus proaktif Makanya teman-teman dokumen Betul tadi Tetapkan dulu UK 1 nya seperti apa UK 2 nya UK 3 UK 4 UK 5 Itu nanti baru akan Aman Karena kalau kami Kami tarik ke atas Pak Semua dokumen kependidikan aset Tarik ke pusat Gak ada tawar-menawar Nanti kalau di KMO Tarik ke Pemprov Tarik Gak ada masalah Jadi semua dokumen yang aset Tarik ke kantor pusat semua Di bawah UK 1 Nah mungkin dari itu Itu dari kami Silahkan Pak Nanti kalau mau detail Siap Saya bantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh ini karena dengan waktunya sepertinya sudah harus diselesaikan Ini buat Mbak yang tadi mau nanya Saya kasih hadiah aja ya Boleh ya Pak ya Apa hadiahnya? Pergi ke hujan Kita berburu Cakep Pulangnya kita Hujan lihat Hujan rintik-rintik Cakep Buat Mbak yang gerundung biru Gak jadi nanya Gak apa-apa Yang penting tetap cantik Alhamdulillah Ya Nah itu we Tepuk tangan yang beri Untuk tinggal ngeras Semua kita Baik mungkin di Poh hujung Kita mau catatan penting Secara singkat Atau bahkan ada Kulutu dari Farudi Diwakili Iya Karena yang bantu Kalau bisa ya Pak ya Ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Sederhana Kalau cara berpikir saya Mulailah Seperti A'gim ngomong itu Mulailah dari yang Kecil Pulang dari sini Coba arsip keluarganya sendiri Dirapiin Yang bercanda Saya sampaikan tadi Sejak keluarga itu direncanakan Yaitu melalui surat-menyurat tadi Saya sering ngomong begini Eh Bapak Ibu Api gak pernah SMS-an Mau bakar rumah kita Banjir gak pernah WA-an Mau datang Tsunami gak pernah Nelfon dulu Mau datang Likwifaksi Gak pernah BBM-an Mau datang Artinya apa? Pertanyaannya sederhana Saya melihat di televisi Ketika seorang bapak Di Sulawesi Tengah Itu ditanyakan Pak Sempat gak menyelamatkan dokumen keluarganya Jawaban bapak itu begini Aduh Jangan kau untuk menyelamatkan dokumen Rumah saya saja tenggelam Apa yang bisa kita tangkap disini? DKI 1 RW Kebakaran Ditanyain pak Bisa menyelamatkan Saya sering ngomong begini Kalau bencana datang Yang meninggal kita kubur Yang kesakit kita obati Tapi yang hidup Kehidupan ini kan terus berjalan Dasar kita untuk melanjutkan kehidupan Apa coba? Ya Pertanyaannya Apakah kita punya program Di DKI ini Yang saya sebut dengan Program Arsip Keluarga Sejahtera Saya ini ngomong di BKKBN Saya bicara di Kementerian Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Saya tanyakan Kesejahteraan keluarga itu Bukan soal papan sandang pangan Saja Tapi juga termasuk Pelindungan hak Keperdataan rakyat itu Dimana itu? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Kalau kata Farhuti bilang ya Pergi bertamu ke rumah Paul Minar Kita dikasih pecah ikan kakak Kalau memang mau jauh dari masalah Silahkan Arsipnya bikin aman dan juga lengkap Aha Luar biasa Ya Oke Ya udah Muter-muter kita cari tempat parkir Dapetnya parkir dekat tiang Acara kita udah mau berakhir Terima kasih Ah betul Selamat tinggal di bawah ibu Oke lagi terima kasih Sekali lagi Tentu tangan yang berhubung Materi kita yang luar biasa Terima kasih banyak